Tuhan serta-Mu Dan serta-Mu juga Inilah yang bersuci menurut lukas Inuliakanlah Tuhan Sekali peristiwa Yesus turun dari sebuah bukit bersama dengan kedua belas rasul Dan berhenti pada suatu tempat yang datar Disitu berkumpul sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Judea dan dari Yerusalem serta dari daerah pantai Tirus dan Sidon Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata Berbahagialah hai kamu yang miskin karena kamulah yang punya kerajaan alam Berbahagialah hai kamu yang sekarang dilapar karena kamu akan dipuaskan Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis karena kamu akan tertawa Berbahagialah kamu jika kamu dibenci dikucilkan dan namamu dicelak serta ditolak demi putra manusia Bersuka citilah pada waktu itu dan bergembiralah sebab sesungguhnya upamu besar di syurga Karena demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi Tetapi celakalah kamu hai kamu yang kaya Karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang karena kamu akan lapar Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa karena kamu akan berduka cita dan menangis Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu Karena dengan demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu Demikianlah sabda Tuhan Terpuji lah Kristus Para suster, para frater, bruder Saudara-saudariku terkasih Sekali lagi selamat pagi untuk kita semua Selamat pagi Judul renungan singkat saya pada hari minggu ini adalah Kebahagiaan berarti hidup melingkar bersama Allah Setiap orang bermimpi untuk hidup kebahagiaan Kebahagiaan itu kemudian memang dicari dan dikejar oleh semua orang Namun memang versi kebahagiaan setiap orang itu berbeda-beda Ada orang yang merasa bahagia kalau rambutnya sudah di-rebonding Ada orang yang merasa bahagia kalau pakai parfum yang yang paling terkenal Bahagia sekali pede sekali senyum terus Ada yang merasa bahagia itu kalau pulsa daftar atau jaringan vaifist Dia merasa bahagia hidup itu Atau mendapat nilai yang baik Atau mendapat kiriman atau transfer uang dari orang tua Atau ditelepon oleh orang yang paling dia sayang Ada banyak versi kebahagiaan dan membuat orang itu merasa bahagia Memang perasaan bahagiaan memang seperti yang baik Namun sifatnya sementara saja Cepat hilang Cepat hilang Mengapa? Karena kebahagiaan itu sangat falah dan karena kebahagiaan itu hanya mengandalkan mood atau perasaan Mengandalkan perasaan Rasa itu dia cepat berlalu Cepat berlalu Nah karena itu kebahagiaannya hanya mengandalkan rasa maka dia akan dia akan cepat siap Nah kebahagiaan model ini mengandalkan pada kesenangan pribadi Tanpa memperhitungkan kesenangan orang lain Tanpa memperhitungkan teman Saudara-saudari ku terkasih Bacaan-bacaan hari ini menampilkan kepada kita sebuah model kebahagiaan versi atau menurut logika alam Kebahagiaan yang dipahami dari kacamata iman Kebahagiaan versi ini bersifat abadi transformatif dan juga memberi sukacita yang sesungguh Dalam terang ketiga bacaan hari ini Kunci dasar untuk mencapai kebahagiaan dalam hidup Setiap orang itu cuma satu Yakni hidup yang mengandalkan Tuhan Tidak lebih dari itu Beriman dan percaya yang total kepada kasih Tuhan Hidup yang berakar dan berpusat pada Allah Menomorsatukan Allah Kebahagiaan itu dicapai dengan melingkar Bersamar Kita orang-orang Indonesia ini Kalau ada supri itu orang melingkar Orang senang sekali Apalagi kalau melingkar di sekitar Tuhan Ya pasti Ya kebahagiaannya sangat marbiasa Dan dalam bacaan pertama hari ini sangat jelas yang menampilkan tesis tadi Bahwa kebahagiaan itu itu ketika hidup itu mengandalkan Tuhan Dalam bacaan pertama dikatakan Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia atau mengandalkan kekuatannya sendiri Maka hidupnya itu seperti semak belukar Ya seperti tanah-tanah kering Ya tanpa kehidupan Ya tidak menghasilkan buah Ya sebaliknya Diberkatilah orang yang mengandalkan dan menaruh harapan pada Tuhan Ya orang-orang yang mengandalkan Tuhan itu Ya seperti pohon yang di tepi air Ya selalu segar Ya bertumbuh dengan baik dan menghasilkan buah Oleh karena itu sebenarnya orang yang tidak bahagia itu karena terlalu mengandalkan dirinya sendiri dan orang yang bahagia karena yang mengandalkan Tuhan Dan dalam bacaan kedua alasan sejati mengapa para penyakit krisis harus berasa bersyukur dan berbahagia adalah karena satu ada sebuah jaminan yang menunggu kita di akhir persiaran hidup kita ini yakni kebangkitan kebangkitan dan inilah menjadi alasan sukacita bagi orang orang yang beriman dan Paulus dengan jelas mengatakan seandainya Tuhan tidak bangkit maka sia-sialah hidup kita maka sia-sialah iman kita ya percuma kita bangun pagi-pagi datang misal hari minggu karena itu dia percaya pada kebangkitan ada banyak orang yang hidup dalam zaman modern ini yang tidak percaya kebangkitan seolah-olah hidup ini yang selesai di dunia ini padahal Yesus dengan jelas yang mengatakan bahwa dialah yang sulung yang pertama bangkit dan karena dia bangkit maka dia juga akan membangkitkan kita dan inilah alasan iman yang paling penting kenapa kita harus berbahagia dalam persiaran hidup ini karena Yesus sudah bangkit dan dialah satu-satunya yang akan membangkitkan kita ketika persiaran hidup kita akan berakhir dan dalam bacaan Injil berbicara tentang sabda bahagia yang menurut saya sangat menarik Yesus mengatakan beberapa kelompok yang berbahagia kelompok sosial yang berbahagia yang pertama orang yang miskin yang lapar yang menangis dibenci dikucilkan dan ditolak kelihatannya versi bahagia Yesus ini sangat berbeda dengan versi dunia kita versi dunia kita yang tidak bahagia justru orang yang miskin yang lapar yang menangis dibenci dikucilkan ditolak itu yang tidak bahagia tetapi menurut Yesus itu yang berbahagia sebaliknya Yesus mengatakan yang tidak berbahagia yang terkutuk itu adalah orang-orang yang menurut versi kita adalah orang-orang yang bahagia sebenarnya yang kaya yang tertawa yang kenyang mengapa saya sempat meramungkan mengapa Yesus memberikan mencap mengalamatkan kebahagiaan kepada orang-orang miskin lapar menangis dibenci dan lain-lain sebenarnya pada dasar Yesus tidak mengendaki kita hidup miskin tidak pernah Yesus tidak mengendaki kita untuk sedih Yesus tidak mengendaki kita lapar tidak Tuhan itu mau kita hidup bahagia tetapi kenapa mereka dikatakan bahagia ini mau menggambarkan bahwa biasanya dalam situasi-situasi seperti itu orang itu mengandalkan Tuhan orang itu mengandalkan Tuhan ketika orang sungguh-sungguh merasa merasa miskin lapar orang-orang seperti itu biasanya berpegang pada Tuhan tidak lagi percaya pada kekuatan karena dia tahu bahwa dirinya tidak ada apa-apanya tidak ada apa-apanya biasanya kalau kita sedih itu biasanya baru mulai bakar lilin baru mulai perlu kita tahu bahwa orang lain tidak bisa dipercaya lagi orang lain tidak berpercaya hanya Tuhan yang bisa percaya sebenarnya Yesus mengatakan bahwa spiritualitas orang-orang yang seperti itu adalah yang mengandalkan Tuhan dan mereka bahagia bukan karena mereka lapar mereka bahagia bukan karena mereka miskin mereka bahagia bukan karena mereka dikucingkan tapi mereka bahagia karena dalam situasi itu mereka mengandalkan Tuhan itulah alasan mereka mengandalkan Tuhan sebaliknya orang kaya orang kenyang orang yang tertawa itu kenapa tidak bahagia bukan karena mereka kenyang tertawa atau kenyang atau kaya tidak karena mereka dalam situasi itu mereka mengandalkan dirinya sendiri orang itu kalau sudah bahagia yang tertawa itu dia nampak orang lain lupa teman di sebelah bahkan lupa Tuhan hanya fokus pada dirinya sendiri ini lah yang membuat dia tidak berbahagia ini lah yang membuat dia berbahagia bukan karena dia tertawa tapi dia tertawa kalau karena orang lain dan karena eh karena sesama contohnya tertawa model ini berbahagia bisa saja orang miskin tapi tidak mengandalkan Tuhan dia lebih celaka lagi bisa saja orang sedih tapi tidak mengandalkan Tuhan dia lari ke narkoba dia lari ke jalan-jalan atau solusi yang tidak benar dia tidak akan berbahagia dia juga lebih celaka yang yang Yesus garibawahi adalah biasanya orang yang mengandalkan Tuhan dia akan akan berbahagia intinya bahwa bahagia itu itu karena hidup yang berharap bergantung dan mengandalkan Tuhan dan sebaliknya kita akan dianggap celaka kalau terlalu mengandalkan diri sendiri terlalu percaya diri terlalu percaya diri tidak percaya orang lain apalagi tidak percaya Tuhan itu kita termasuk dalam kalangan-kalangan orang celaka hanya orang-orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya dia pasti berbahagia bahagia karena kebahagiaan itu memang seperti dalam postingnya Frater Jondri hari ini kebahagiaan itu memang terletak di tangan Tuhan semakin kita dekat dengan Tuhan semakin kita bahagia semakin kita jauh dari Tuhan semakin kita bahagia dan inilah yang maknik abadi kebahagiaan kita yakni dalam Allah itu sendiri baik bapak ibu saudara saudari saya kasih ajakan baik kita pada hari ini adalah untuk mengandalkan Tuhan kita seringkali merasa tidak bahagia seringkali di biara di kos dalam keluarga karena tidak bahagia bukan karena tidak punya apa-apa bukan karena tidak punya apa bukan karena ada masalah tidak tidak tapi sebenarnya dalam terang bacaan hari ini mungkin jawabkan salah satu jawaban kenapa kita sering tidak bahagia selama ini misalnya karena kita jauh dari Tuhan karena kita tidak mengandalkan Tuhan dalam hidup tidak mengandalkan Tuhan sehingga dari kampus dari kos kampus juga sedih terus dari biara ke kampus juga sedih terus dari kamar ke takur juga sedih terus karena mungkin terlalu percaya pada diri sendiri dan dalam perang bacaan hari ini justru yang mengandalkan Tuhan itu yang yang pasti akan berbagia bukan karena dia kudus bukan karena dia baik tidak meskipun dia berdosa tetapi mengandalkan Tuhan dia akan merasa bahagia meskipun dia mengerita meskipun dia gagal dalam dalam ujian tetapi karena dia mengandalkan Tuhan itu tidak menjadi alasan dia tidak bahagia dia tetap bahagia karena kebahagiaan itu datang dari Tuhan bukan dari hasil usaha kita kita juga kadang suka mencari kebahagiaan versi dunia yang sifatnya sementara kadang tidak bertahan cuma mengandalkan rasa rasa mood atau kenikmatan atau kebahagiaan sebatas pada panca indera parahal kebahagiaan sejati dunia adalah terletak di dalam Allah itu sendiri baik bapak ibu saudara-saudara yang terkasih beberapa tahun silam WHO Badan Kesehatan Dunia pernah membuat penelitian untuk mencari negara mana yang paling paling bahagia dalam hidupnya dari semua negara di dunia dan dari hasil penelitian itu salah satu negara yang kurang bahagia itu adalah Indonesia Indonesia kita ini Indonesia dan ditemukan beberapa alasan kenapa orang Indonesia kurang bahagia yang pertama itu katanya orang Indonesia terlalu baper bahwa perasaan labi orang Indonesia itu mudah sekali bertawa tapi mudah sekali menangis mudah sekali gembira tetapi mudah sekali menonton film korea atau menonton film layangan pun saja orang bisa menangis bagi orang lain itu 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 kita ini mengatakan kenapa Indonesia itu sering tidak bahagia karena terlalu labi terlalu terlalu mengandalkan perasaan terlalu bawa perasaan maka sulit untuk menjadi bahagia karena bahagia itu adalah sesuatu yang kuat alasan yang kedua adalah kenapa orang Indonesia kurang bahagia dalam hidupnya karena suka membanding-bandingkan diri suka suka banding dengan orang lain dia merasa bahwa dirinya tidak 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 selalu kurang pada dirinya karena orang lain ketika orang rambut lurus dia berusaha supaya rambut lurus ketika orang seperti ini dia berusaha seperti ini maka itu yang membuat dia tidak bahagia dan tidak akan bahagia karena selalu membanding-bandingkan dirinya dan selalu menemukan bahwa dalam dirinya ada kurang dan itu yang membuat orang Indonesia karena tidak bahagia alasan yang ketiga adalah orang Indonesia karena kurang bersyukur kurang bersyukur itu alasan kenapa tidak bahagia selalu merasa merasa kurang selalu merasa tidak puas selalu merasa tidak puas dan ini dan ini merasa menurutkan diri jadi kelaratian tapi belum bahagia itu celah itu celah tidak merasa bahagia mungkin pertanyaan bagi kita lah masih refleksikan apakah saya bahagia mungkin kalau kita tidak merasa bahagia dalam terang bacaan hari ini mungkin selama ini kita jauh dari mungkin selama ini kita terlalu mengandalkan mengandalkan diri sendiri mungkin kurang mengandalkan Tuhan banyak orang krisis dalam panggilan krisis dalam panggilan karena kurang mengandalkan Tuhan atau krisis dalam keluarga atau krisis dalam hidupnya muncul krisis muncul kurang rasa bahagia karena karena tidak mengandalkan Tuhan lebih mengandalkan diri atau hal-hal lain yang sifatnya hari ini ada tapi sebentar mari dalam terang bacaan hari ini kita diajak untuk mencari kebahagiaan sejati dalam hidup kita paus fransikus katakan krisis lah satu-satunya sumber kebahagiaan sejati kita oleh karena itu jika kita mau bahagia mau gembira dalam hidup harus harus berakat hidup yang mengandalkan Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai fondas hidup kita dengan demikian kita akan menjadi orang-orang yang bahagia bahagia bukan karena tidak ada masalah bahagia bukan karena tidak ada tantangan bahagia bukan karena semua hidup serba oke tidak bahagia karena dalam situasi apapun hidup kita kita selalu dekat dengan Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan karena dia lah satu-satunya kebahagiaan sejati kita semoga Tuhan memberkati kita semua selamat menikmati selamat menikmati